Mantan Menteri Penerangan di era Presiden Soeharto, Harmoko deketahui tutup usia. Harmoko meninggal dunia di usia 82 tahun pada minggu 4 Juli, pukul 20.22 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gato Subroto, Jakarta Pusat. Gabar meninggalnya Harmoko juga disampaikan oleh Ketua MPR RI Babang Susatyo saat dikonfirmasi. Selain dikenal sebagai Menteri Penerangan, Harmoko juga sempat menjabat sebagai Ketua DPR RI dan juga Ketua MPR RI. Dirinya diketahui mengawali karirnya sebagai jurnalis. Jurnasa Harmoko sudah dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta pada Senin 5 Juli dengan protokol kesehatan COVID-19. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalistribunews.com Rizki Sandisaputra yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rizki. Ya, selamat sore Siska dan juga Tribuner. Rizki bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari meninggalnya mantan Menteri Penerangan ini? Nah, ya, bisa diinformasikan Siska dan juga Tribuner. Terus, kabar bisa datang dari Menteri Perangan, yang terang-terang dari, yakni Bapak Haji Harmoko. Bapak Haji Harmoko. Kalau kemarin, sepatnya kemudian. Kabar meninggalnya ini juga dikonfirmasi oleh sang anak, yakni Dimas Ajisoko Harmoko. Dimas menyatakan kalau kondisi ayah beliau, yakni Harmoko, memang sempat drop. Harmoko sempat drop. Dia mengabarkan kalau misalkan Harmoko drop itu sekitar habis isa pada minggu malam kemarin. Saat ia tiba di rumah, saat Dimas tiba di rumah, mengecek nadi dari mendiang almarhum. Harmoko ini ternyata nadinya memang sudah lemah sekali. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Dimas bersama keluarganya, keluarga intinya, membawa Harmoko ke rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Dan ternyata takdir berkehendak lain, Haji Harmoko alias eks-menteri penerangan era Orde Baru di jaman kepemimpinan Soeharto harus mengembuskan nafas terakhirnya di usia 82 tahun, yang dimana juga diketahui sebelumnya Harmoko pada bulan Juni kemarin dia sempat di tes swab PCR dan ternyata hasilnya positif COVID-19. Baik, Rizky bisa dijelaskan, apa penyakit yang pernah diderita oleh Harmoko atau bagaimana riwayat penyakitnya? Ya, jadi tadi saya juga sempat menanyakan kepada anak almarhum, putra Bungso almarhum yakni Dimas. Dimas bercerita kalau memang sang ayah sudah berjuang selama kurang lebih 8 tahun melawan penyakitnya yang disebut PSP atau Progressive Supranuklear Palsi. Jadi kalau tidak salah menyampaikan, jadi Pak Harmoko ini memang ada gangguan di syarafnya. Dan ini permanen, jadi kondisi ini sudah diderita Pak Harmoko sejak 2013 lalu, dimana kata Dimas pun hingga saat ini obat untuk penyembuhan mendiang ayah juga belum ditemukan. Jadi selama ini Pak Harmoko berjuang melawan penyakitnya dan tidak bisa berkomunikasi gitu. Sudah selama 8 tahun ini tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga karena adanya gangguan syaraf ini begitu, Siska. Lalu bagaimana tadi prosesi pemakaman dari mendiang Harmoko di TMP Kalibata, Rizky? Ya, karena Pak Harmoko juga didiagnosis atau mengalami, maksud saya, terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi tadi prosesi pemakaman pun dijaga dengan ketat, dengan protokol kesehatan yang ketat. Awak media, seluruh petugas juga yang tidak berkepentingan dilarang untuk memasuki area pemakaman. Tak hanya itu, beberapa keluarga inti juga yang tidak termasuk dalam daftar untuk mengawal pemakaman juga tidak diperbolehkan masuk. Begitu bahkan jenazah dari Pak Almarhum Harmoko sendiri tidak dibawa pulang begitu ke rumah karena mungkin prosedur penanganan COVID-19 untuk jenazah yang terpapar COVID-19. Jadi tadi keluarga menjemput jenazah Almarhum Harmoko di RSPAD sekitar pukul 9 dan sudah dikebumikan sekitar pukul 11 di Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Oke, baik. Mengingat Mendiang merupakan mantan pejabat negara, apakah tadi sempat ada pejabat negara ataupun menteri yang turut hadir dalam prosesi pemakaman? Untuk pejabat atau setara menteri yang hadir, tadi hanya terlihat Menteri Komunikasi dan Informatika yakni Bapak Joni Gira Plate, dia saya kini mewakili negara karena keluarga dari Almarhum Harmoko juga tidak mengizinkan atau membatasi begitu kedatangan dari para pejabat mengingat saat ini pandemi COVID-19 sedang galak-galaknya gitu di kawasan Jakarta terlebih saat ini Jakarta dan juga khususnya Pulau Jawa dan Bali sedang menerapkan PPKM darurat. Jadi tadi anak dari Harmoko yakni Dimas meminta, memang sudah meminta kepada pejabat negara untuk sedianya tidak usah hadir melainkan hanya mendoakan gitu, mendoakan, mendiang agar diterima segala amat ibadahnya dan juga harus meluat mas. Oke, lalu apa penyataan yang disampaikan oleh Menkominfo Joni Gira Plate terkait dengan sosok Harmoko? Ya, jadi tadi saya juga sempat memuancari Joni Gira Plate disitu dia mengungkapkan kalau memang Harmoko ini merupakan pejabat politik yang lama ya berkecimpung di dunia politik gitu dia juga sempat menjabat sebagai ketua DPR RI Ketua MPR RI, bahkan sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Dalam kenangannya, Menkominfo meminta kepada para generasi penerus mengingat Pak Harmoko ini besar dan menjabat di era Orde Baru untuk terus memperjuangkan apa yang selama ini Pak Harmoko perjuangkan. Terlebih, Menteri Penerangan sendiri ini Menteri Penerangan sendiri yang sekarang menjadi Menkominfo itu merupakan tindak lanjut dari rekam jejaknya Pak Harmoko. Jadi, Pak Joni Plate tadi berbicara kalau jejaknya Pak Harmoko akan diteruskan untuk di jajaran Menteri Kominfo di era sekarang ini. Begitu, Sisa. Baik, Tribuners. Jurnalist kami juga sempat melakukan wancara dengan Putra Bungsu Harmoko Dimas Azizoko Harmoko berikut cuplikan wancaranya. Para medis di RSPAD Gatuh Subroto tapi kelihatannya Allah berkendak lain. Jadi, pada jam 8 lebih 22 menit para medis di RSPAD Gatuh Subroto menyatakan Bapak Harmoko telah meninggal dunia. Bapak Harmoko memang pada tanggal 29 Juni hari Selasa kita melakukan rutin kita melakukan swab antigen. Saat itu dinyatakan positif pesatigen. Besokan harinya kita lakukan PCR positif. Tapi memang kondisi Pak Harmoko itu sudah lama sakit. jadi beliau sakit dari tahun 2013. Sakitnya itu namanya PSP. Itu PSP itu progresif supranuklear palsi. Memang agak jarang penyakitnya Bapak. Jadi kita memang penyakitnya itu memang makin lama makin kondisi makin menurun. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya! Terima kasih sudah nonton!